Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mengecek power supply PC atau power supply komputer seperti ini tanpa menggunakan motherboard, itu sangat mudah teman-teman teman-teman tinggal simak video ini sampai habis oke, kita akan langsung ke caranya, jadi caranya seperti ini teman-teman teman-teman siapkan tentunya untuk power supply nya, oke lalu teman-teman siapkan untuk kabel power nya seperti ini, oke setelah itu kita colokkan ke bagian input ya, ini adalah bagian input nya, teman-teman tinggal colokkan seperti ini nah, seperti ini oke, lalu kita colokkan ke listrik nah, kita colokkan ke listrik, nah seperti ini sampai disini teman-teman tinggal melakukan hal yang sangat mudah teman-teman nah, kalau bisa teman-teman perhatikan disini disini itu ada kabel warna hijau ini dan kabel warna hitam banyak sekali ya teman-teman nah, jadi teman-teman disini adalah kabel-kabel tegangan output dari power supply ini dan ini kabel yang warna hijau ini adalah kabel pin on ataupun pin kabel yang berguna untuk mengaktifkan power supply ini walaupun kita tidak menggunakan motherboard dalam pengecekannya jadi caranya sangat mudah teman-teman teman-teman bisa untuk memotong kabel ini ataupun teman-teman bisa melakukan cara yang paling mudah yang akan saya lakukan disini teman-teman tinggal siapkan jamperan disini saya menggunakan T0 saja teman-teman nah, buat teman-teman yang tidak punya T0 teman-teman bisa menggunakan kabel bekas ataupun teman-teman bisa melakukan penyobekan ataupun pemotongan kabel warna hijau ini nah oke kita akan melakukan jamperan kita pasangkan yang ini ke pin warna hijau disini ya sebentar saya zoom nah nah, kita masukkan jamperannya disini di warna hijau seperti ini lalu satunya lagi kita pasangkan di warna hitam teman-teman jadi power supply ini akan bisa berfungsi ataupun menyala ketika pin on nya ini disambungkan dengan ground nya nah teman-teman nah disini power supply nya bisa kita simpulkan kalau dia sudah menyala ditandai dengan kipas di bagian sini menyala teman-teman jadi kipas di bagian sini itu sudah menyala kalau kita jamperkan ataupun sambungkan kabel hijau ini dengan kabel warna hitam seperti ini kalau kita cabut kipasnya disini mati lagi teman-teman yang artinya power supply ini kembali ke posisi mati oke kita akan coba nyalakan lagi teman-teman kita coba nyalakan lagi kita coba nyalakan lagi nah bagaimana untuk mengetahui power supply ini masih bagus atau merusak nah untuk caranya teman-teman bisa menggunakan multimeter ya disini saya menggunakan multimeter digital nah lalu untuk mengecek power supply ini walaupun sudah menyala kita harus pastikan apakah power supply ini masih bagus ataupun rusak caranya sangat mudah teman-teman bisa menggunakan multimeter digital ataupun analog sama saja nah disini kita akan mengukur tegangannya teman-teman tegangannya ya sorry teman-teman jika di multimeter saya ini kurang jelas tapi saya akan tunjukkan ke teman-teman bagian yang jelasnya nah kalau teman-teman lihat disini disini itu ada beberapa kabel ya teman-teman namun pada dasarnya untuk kabel power supply ini memiliki dua tegangan utama ya teman-teman yang biasa kita gunakan dalam elektronik ya teman-teman ataupun dalam motherboard itu yaitu tegangan 12 pol tegangan 5 pol dan tegangan 3,3 pol nah yang mana tegangan 12 pol jadi tegangan 12 pol ini terdapat pada kabel warna kuning sedangkan tegangan 5 pol berada pada tegangan atau kabel warna merah sedangkan untuk orang disini adalah tegangan yang berjumlah 3 pol teman-teman oke untuk memastikan power supply ini bagus-tubu pun rusak teman-teman bisa mengikuti cara ini oke kita ukur dulu tegangan 12 pol polnya sorry disini lepas camparannya nah seperti ini nah untuk kabel hitam kita pasangkan di warna hitam jadi untuk kabel hitam di power supply ini adalah menandakan kalau hitam ini ground ya teman-teman lalu kita colokkan ke warna kuning dulu teman-teman apakah kuningnya bertegangan 12 pol ada kita cek teman-teman bisa lihat disini tegangan terbaca sebesar 12,5 pol yang artinya tegangan 12 pol hadir teman-teman lalu kita cek tegangan 5 polnya kita pindahkan probe merah ini dari yang kuning ke warna merah oke nah disini terbaca 5,2 pol yang artinya tegangan 5 pol juga hadir teman-teman lalu satu lagi kita akan mengecek untuk tegangan dari 3 polnya kita cek nah disini muncul 3,5 pol teman-teman yang artinya tegangan 3,5 pol juga ikut hadir teman-teman jadi bisa kita simpulkan kalau power supply ini dalam keadaan baik nah selain ditandai dengan kipasnya yang menyala tegangan yang dikeluarkan dari power supply ini hadir semua dari tegangan 12 pol 5 pol dan 3,5 pol nah begitulah teman-teman untuk cara pengecekan sebuah power supply PC ataupun power supply komputer tanpa menggunakan motherboard teman-teman bisa melakukan cara ini di rumah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati